Selamat menikmati 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 Ketika Selamat menikmati 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 Kemudian dipanggil Semua syetan-syetan Atau jin-jin Dari seluruh penjuru dunia Untuk berusyabarah dengan Iblis Raja Jin Jadi seperti peralatan Raja Iblis Kenapa? Iblis ini memanggil Anak-anak buahnya Untuk memberikan ide kepada Iblis itu Bagaimana cara menggoda Namanya orang yang disana Jadi sampai Iblis itu Kehilangan cara, kehilangan ide Bagaimana bisa menggoda nabi yang Al-Islam lagi Karena semua bintu itu sudah tidak mahu Bintu menggoda nabi yang Al-Islam Sangat sabar sih Maka Iblis ini mengumpulkan semua Anak-anak buahnya Kemudian Ditanya Mungkin pas kita Pembelian anak buah kamu sudah kehilangan ide Untuk menggoda Ayubi Dia ditarik keluarga Ditarik hati kita bisa coba kasih Bagaimana cara Menggoda Ayubi Al-Islam ini Bagaimana Ada ide yang diberikan oleh Anak buah Iblis ini Wahai Iblis Bukankah engkau dulu pernah menggoda Adam Melalui jalur siap Jalur istri Jalur wanita Maka coba Silahkan Goda Ayubi Al-Islam itu Melalui jalur istri Bagaimana kata Iblis Bagaimana Iblis ini Mulai mencoba Nabi Ayubi Al-Islam Menggoda Melalui siapa? Jalur istrinya Si Rahmatan Nama istri Nabi Ayubi Al-Islam ini siapa? Rahmatan Ketika istri Nabi Ayubi Al-Islam keluar Tidak berada di sisi Nabi Ayubi Al-Islam Iblis muncul Dengan wujud seorang laki-laki Kemudian ditanya Wahai wanita Wahai seorang wanita Apa yang menjadikan engkau sedih? Dikkat seperti ini Disampaikanlah pada Iblis itu Bahwa dia sedih karena ini Ini itu dari yang lain Kemudian disemukan Orang Iblis tadi Bukankah engkau bunuh Dalam orang yang kaya Bukankah engkau bunuh Orang yang cantik Bukankah bukankah seperti itu Sampai ketika mereka disebutkan Dentang kemakrat Kemakuran yang di alam Yang melalui Nabi Ayubi Al-Islam Dengan istrinya ini Wanita ini merasa lemah Sehingga dia menjerit Tidak kuat terhadap apa yang disebutkan oleh Iblis Yang menyama menjadi seorang laki-laki Makanya Supaya Nah Iblis ini nyamakan Aku tahu cara untuk menyembuhkan penyakit bisnis suami itu Nah Iblis tadi itu Membawa seekor domba atau kambing kecil Nah sembelilah minta Ayub untuk menyembelih kambing ini Dengan cara menyembelih kambing ini Nanti Ayub akan sembuh Maka karena istrinya ini mulai tidak sabar Mulai ingin Supaya penyakit yang menjerit Nabi Ayub Anei Salat ini hilang Dan kembali kepada masa yang lalu Dimana mereka itu maklum Gantung, cantik dan yang lain Seperti itu Maka dibawalah oleh istrinya Nabi Ayub Anei Salat ini Kambing yang ditawarkan oleh Iblisnya Kemudian Kecita sampai di depan Nabi Ayub Anei Salat Nabi Ayub Anei Salat ini Kemudian Dia menyampaikan bahwa Duru kita gini dan yang lainnya Dan dia bisa menyembuhkan penyakit kambing Dengan cara menyembelih kambing Yang di bawah ini Nah Kemudian apa kita beri Mereksa Nabi Ayub Anei Salat ini Nabi Ayub Anei Salat ini Yang datang kepadamu itulah Musuh Allah Aku tidak mau Menyembeli apa Menyembeli kami Kenapa Kalau menyebeli kami tersebut Untuk apa Untuk dimakan Dengan berharap agar sembuh Maka berarti aku sudah bersyik Kepala Allah Sampai segitu Maka ketika itu Nabi Imran yang sangat parah Baru kemudian berdoa Maka sedikit kecewa Kepada istrinya Dan maka terima kasih Pergilah dari istrinya Maka pergilah istrinya Dari sisi dari ayam Adik islam Bahkan dalam sebuah riwayat Ada juga yang dikatakan Disampaikan Dia mengatakan kepada istrinya Wahai istrinya Berapa lama Aku mengalami penyakit Istrinya mengatakan Sekitar 7 tahun 7-13 tahun Dari ayam itu Diderita penyakit Yang luar biasa 7-13 tahun Seperti itu Bukankah Allah S.W.T Telah memberikan ikmat Selama 80 tahun Dan aku malu Baru diberikan Cobaan selama 7 tahun Untuk meminta Atau menggeluk Kepala Allah S.W.T Jadi diberikan ikmat Berapa tahun 80 tahun Tapi diberikan cobaan Ber 7 tahun Sudah merangk-rangkir Untuk diberikan Bebas kan dari Penyakit yang Allah berikan Kepala Allah Namanya Nabi Ayyub A.S.W. itu manusia Namanya Iblis disini Merasa bahwa ini Bahaya Bukan coba Lagi Ayyub A.S.W. ini ditimpa 7 tahun Sudah siap Apalagi 80 tahun Sudah siap Untuk ini Untuk apa Menjalani Coba Ini Iblis disini Iblis disini Keputus asa Orang hilang Hilang semangat Untuk apa Memboda Nabi Ayyub A.S.W. Itu banyak Nah makanya disini Istri termasuk Bagian dari Cobaan Cobaan Masuk bagian Cobaan Bagi seorang Makanya Jadi Bapak Ibu Atau Ibu Sangat Sangat penting Memuatkan Iba Memuatkan Iba Kemudian Mengingat Kebaikan 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 Seorang Suami Kadang-kadang Sulit sekali Bagi seorang istri Ketika Suami dalam Kondisi yang Terpuluh Kesehatan Ekonomi Untuk tetap Setia itu Kecuali Memang Ikatan yang Tentang ada Dalam Sehingga Pernikahan Setiap Doanya Sakit Terus Mawadah 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 Kenapa Dikatakan Rahimah itu Kalau sakitnya Jelas otomatis Sakitnya ketika Seorang laki-laki bertemu Seorang wanita Menikah Maka hatinya Otomatis akan menjadi Tenang Mawadah Inilah Cinta plus Ini yang perlu Dibukur terus Tapi Mawadah Ini Yang artinya Mawadah Berasal dari bahasa Arab mundur artinya cinta dan arti dasar wadah itu ada tempat kosong tempat kosong yang tidak di siapap maka kita bahasa kita itu wadah kita jelaskan itu disebut wadah apa itu wadah tempat ini contohnya mangkok wadah wadah tempat kosong sehingga kita ketika seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita dan ada wadah di sana berarti istri seolah-olah mengisi tempat kosong atau hati kosong seorang suami sama juga suami ketika bertemu dengan istrinya diisi oleh cinta dari suami kepada wadah yang berada pada istri, tidak ada tempat kosong di sana jadi masing-masing istri istri memenuhi wadah atau hati suami dengan cinta kemudian si suami mengisi wadah istri dengan cinta sehingga tempat kosong tadi itu menjadi pelu tidak ada tempat kosong yang lain jadi seperti itu makanya ketika kalau ada tempat kosong yang lain itu masih bahaya ada tempat kosong rongga kecil di hati istri di hati suami tapi masih ada cerah di sana tidak cintanya tidak wadah tidak full nah ini kan kalau ini cintanya normal jelasnya dalam kondisi yang biasa yang sehat seperti itu tapi rahmahilah tekanan seorang istri mencintai suaminya dalam kondisi yang bahagia dalam kondisi yang biasa istri suaminya sehat dalam keadaan yang makbul tapi ketika suaminya contohnya di tim manusia tabrak peta dicap nah ini kalau tidak ada rahmah dalam memakai itu bukan hilang akan hilang makanya rahmah setelah selamawannya itu rahmah rasa perih yang dirasakan oleh suami itu sama juga dirasakan oleh istri sedangkan rasa perih yang dirasakan oleh istri bisa dirasakan oleh suami contohnya ketika menikah di orang-orang suaminya sehat tidak buta tapi di itulah berjalanlah menikah ternyata suaminya itu di timpah musibah menjadi suaminya buta kalau rasa perih ini tidak dirasakan oleh seorang suami atau seorang istri itu bahagia maka rahmah itu tidak ada lagi makanya kita pun nama cekong mawadah dan rahmah itu penting rahmah itu juga ada sedari mawadah di atas dari mawadah dan terakhir juga itu penting yang dikatakan oleh istri di nomor amanah oke bukan cuma sakynah mawadah rohman tapi amanah bisa jadi hubungan keluarga suami istri sudah tidak ada lagi mawadah hilang cintanya rahmah juga sudah tidak ada jadi merasakan apa yang dirita oleh suami silahkan itu berita diri kalau bahasa jauh berita lo apa yang digeritakan oleh suami istri ya berita diri sendiri makanya bisa berpisah hubungan ikatan yang luar itu antara suami istri makanya disini kalau tidak ada ikatan yang terakhir di ikatan itu yaitu apa amanah itu akan bahaya juga benar karena seorang suami seperti laki-laki ketika mengambil seorang wanita itu amanah itu amanah yang diletakkan oleh ayah bolehkah terhadap laki-laki makanya tidak sebarang makanya amanah itu juga harus dihitung sehingga menjaga hubungan doangnya kita tiga lagi seorang suami senantiasa berdekatan dengan bertuanya seorang istri juga berdekatan dengan bertuanya kita kenapa karena dengan hal seperti itu kita berusaha untuk menjaga amanah menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita dari menampati Allah Insya Allah kita akan lanjutkan ini bulan depan kuasa kita lanjutkan insya Allah setelah atau kuasa insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita dan keberkahan dan keberkahan dalam keberkahan ini baik itu keberkanya sangat besar rahmat dan rilu Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sendiri mari kita cukupkan belajar kita ini dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adha adha yang surah surah di ku dan silah Tuhan Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah